Pemirsa PMD di Tibor Tengah Selatan menginisiasi pengembangan hortikultura di atas lahan seluas 50 hektare di Kelurahan Karangsiri, Kecamatan Kota Soe. Bekerjasama dengan PLN setempat membuka sumur bor agar airnya bisa dimanfaatkan untuk tanaman pada lahan tersebut. Dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis pengembangan dunia, pemerintah daerah Tibor Tengah Selatan menginisiasi pembukaan lahan seluas 50 hektare di Kelurahan Karangsiri untuk ditanami hortikultura. Pemerintah juga bekerjasama dengan PLN setempat membuka sumur bor yang kemudian airnya bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman horti di atas lahan tersebut. Lahan ini selain diolah staf dari sejumlah OPD, masyarakat sekitar juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan tanaman hortikultura untuk kebutuhan keluarga. Bupati TTS usai melakukan uji coba debit air yang ada. Dia memastikan bahwa air dari sumur bor ini bisa mengaliri 50 hektare lahan yang menjadi lokasi pengembangan hortikultura. Air yang ada ini setelah nanti ditarik, hari ini teman-teman lihat kita ada bersihkan ini, target saya kalau bisa kita 50 hektare, dari 50 hektare sawah, eh 50 hektare horti yang nanti akan kita tanpa. Mungkin jagungnya saya, saya juga nanti ada. Kalau ini berjalan dengan baik, yang pertama dia akan lari memiliki angka staf yang kemiskinan dan yang paling penting inflasi. Bupati berharap inisiatif pembukaan lahan dengan tujuan pengembangan hortikultura dapat mengatasi persoalan inflasi ekonomi yang terjadi.